Buat Mbak Oki dan juga Riko Cepel sebentar kita punya bintang tamu yang lain ya. Bintang tamu ini sahabat kamu ya? Sahabat aku dan dari kemarin gak aku angkat teleponnya. Kenapa? Aku reject-reject terus tapi alhamdulillah sekarang udah datang kesini jadi... Ya kita sambut bersama. Enggak enggak sebentar pertanyaan aku kenapa kamu reject terus kalau setiap bintang tamu kita telepon. Aku tahu karena dia menciptakan lagu mantan suaminya. Tapi kan sudah dijelaskan waktu itu menciptakan lagu gak tahu dalam keadaan aku sudah bercerai. Tapi dia tega banget loh. Eh bang mantan suaminya penyanyi? Bukan. Yang namanya An. Mau jadi penyanyi? Aldita Hell jadi penyanyi? Bukan Angga Wijaya. Eh terus. Mantan tapi mantan personil band kotak. Tadi lagunya Angga tega banget posan. Dibagi-bagi ambil kita akan hadirkan mantan personil band dimana dia sedang bersih teruih dengan band yang menuntut royalti. Ini dia. Siapa sahabat kamu namanya? My brother posan tobing. Kalau yang itu bukan posan tobing. Apa? Kosan. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan di tengah. Jadi kamu menciptakan lagu buat bangkan suaminya? Iya. Tega banget kan? Tega banget. Tega sekali memang. Ada yang bilang kalau kita jadi kompor itu upahnya adalah nerah. Nerah Kak. Jadi gak benar itu kan ya my brother. Gak kan brother banget tuh ya. Tapi kan kayak mengihana tuh. Eh gimana nih ya. Gak gak jadi gini. Jadi ternyata si Doi itu sudah membuat itu sudah sekian bulan yang lalu. Jadi memang perceraian itu memang udah direncanakan. Astagfirullahaladzim. Apalagi. Kita gak paham kita gak ngerti. Jadi berada ini bikinin gak tau kalau udah bercerai. Kita gak paham kita gak paham kita gak ikutin. Yang penting kita udah klarifikasi ya. Alhamdulillah. Amin. Maaf ya brother aku gak ada maksud untuk nge-reject. Memang aku kalau lagi marah. Aku gak bisa sandiwara langsung aku matiin. Matiin matiin. Iya. Sebenarnya kita sama. Kamu ngobrol di belakang saya ada di belakang. Berseteruan. Nah itu harus dikotak-kotakin. Bukan. Bukan kayak gitu. Anak kotak. Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Nah. Perseteruan. Gimana sih kronologinya brother. Aduh aku ikut sendiri loh ada kayak begini. Aku tau brother banget. Orangnya gak mau ada ribut-ribut. Iya bener-bener. Dari dulu. Maksudnya gini. Aku adalah salah satu founder dari kotak. Yang ngebuat kotak dari nol dari tahun 2004. Kayaknya sister gue ini juga tau banget deh. Waktu itu kotak juga. Cucut kaget. Ini adik gue terus urusan lu apa? Saya salah suami bilang gitu. Tapi ini kakak aku sayang. Ini jadi pega-pega. Ini Batak ini juga Batak. Ayo berantem dong. Iya jadi dari tahun 2004. Aku bikin itu waktu itu aku. Ics basis. Yang sekarang sama The Winner juga. Sama Pare vokalis pertama. Bahkan yang bikin nama kotak itu adalah Pare vokalis pertama. Bukan Tantri berarti vokalis pertama. Tantri itu vokalis kedua. Kita baru tau. Jadi setelah itu tahun 2008. Jadilah banyak-banyak hits. Terus tahun 2011 akhirnya aku keluar. Alasannya? Berarti cerita disini. Singkat. Panjang cerita. Alasannya adalah gue berantem sama Sela. Gitarisnya kotak itu tuh. Gitaris kotak. Gue berantem sama dia. Gue pernah mau pukul dia di Bali. Dan akhirnya gue berpikir gini. Ya Tuhan gue gak mau kayak gini nih. Daripada gue jadi berantem beneran. Dan gue pukul dia beneran. Jadi panjang. Yaudah gue resign deh. Dan pada waktu resign aku gak ada ngomong-ngomong ke media. Bener-bener dibantu sama manajemen juga. Mereka manajemen bilang. Jangan ngomong apa-apa ya please. Jadi diam dia. Jadi akhirnya aku resign dan aku berangkat ke Bali. Di Bali aku 2 bulan biar gak ada media yang tahu. Dari situ gue mulai sakit hati. Ternyata mulai dari manggung itu. Mereka manggung konser kemana-mana bawain lagu yang ada ciptaan gue itu. Gak ada ngomongin tentang hak gue. Royalty performance. Malahan gue tahan dari tahun 2011 ke 2022. 11 tahun itu gak. Waktu yang sedikit. Jadi gue marah-marah di Instagram. Masak lagu-lagu yang itu ya kak? Pelan-pelan saja. Selalu cinta. Masih cinta. Cinta jangan pergi. Bahkan sebelum aku keluar dari kotak. Aku ciptain buat kerabat kotak. Judulnya kerabat kotak. Saking gue sayangnya sama mereka. Sama kerabat kotak ya. Jadi gue gak mau ribut-ribut. Ntar kerabat kotaknya jadi chaos gitu loh. Oke. Jadi apa sih yang kamu tuntut posan? Ya itu kan yang menciptakan. Royalty ya? Sebenernya yang gue tuntut pertama kali. Gak gini. Kalau ngomongin tentang royalty. Kita juga gak munafik ya. Kita perlu yang namanya materi. Pasti. Tetapi yang pertama gue tuntut itu ke kalian adalah kalian dateng ke gue. Penghormatan. Gini-gini. Harga diri gue lebih mahal daripada uang. Lu dateng ketemuin gue. Kita bertiga. Lu bertiga dateng ketemuin gue. Apa yang lu lakukan di video-video itu? Di video lu bilang. Kalau satu mungkin gak sengaja ya. Tapi kalian tuh banyak video di Youtube yang mereka tuh subscribernya banyak. Lu udah malu-maluin gue. Statement apa? Statement apa ya? Lu ditanya karena dia tunjuk drummer ya. Kenapa lu gak dari 2011 ke sekarang kenapa gak ada personil baru sih gak ada drummer baru? Drummer tetap gitu ya? Iya drummer tetap. Mereka jawabannya gak enakan bertiga duitnya bagi tiga. Boleh lu duit lu bagi tiga. Tetapi hak orang lu kasih dulu. Baru lu keren ngomong begitu. Tapi kalau kayak gitu lu gini. Gitu ya? Gue gak suka hal-hal yang lu jadi mojok-mojokin orang. Nanti kalau gue bilang kayak gini. Oke gue sakit hati ya. Sekarang kalau lagu-lagu gue gak boleh lu bawain gimana gantian. Betul. Kita harus sargain yang namanya karya seseorang. Betul. Itu. Aduh gue baru dateng udah mulai ngomel-ngomel. Ngomel aja itu gue. Ngomel, ngomel. Ada ini kopi susu. Kopi susu. Tapi ini 11 tahun ya? 11 tahun gue mendam. 11 tahun maksudnya. Sakit loh. Hati terluka tuh masih terbuka begitu lebar lukanya. Kan berada ini gak masalah lagunya dinyanyiin. Sebenernya tadinya gitu. Tapi 11 tahun ini gue. Tapi gini sister. Di dalam royalti itu kan ada namanya hak ya. Hak gue. Sekarang kan sister kan tau. Aku udah punya istri, punya anak. Punya anak angkat dua. Aluyansia, Sony Wakwao. Artinya itu ada haknya mereka juga. Itu harus lu pertanggung jawabkan. Sekarang lu dateng ke gue. Lu yang bikin gue sakit hati. Obat hati bukan duit. Obat hati adalah lu yang bikin sakit hati. Itu udah enggak gue. Oke, dari tahun 2011. Tidak ada komunikasi. Tidak pernah bertemu setelah itu sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang gak pernah ketemu. Dulu. Beberapa tahun yang lalu. Long time ago. Gue berpikir. Capek ya. Kayak gini. Gue udah. Gue berani loh. Gue memberanikan diri. Whatsapp kalian. Dengan tangan gue sampai tremor. Gue minta maaf. Gue memulai gitu. Gue bilang. Tantri maafin gue. Sela maafin gue. Tapi lu jawabakan cuma iya. Oke, gak masalah. Gue minimal gue pikir hati gue udah tenang. Iya. Tapi lu bikin lagi lu kak. Lu bikin video-video banyak. Lu bilang dengan kata kayak gitu. Berarti lu udah menghina karya-karya gue. Ya. Karya gue semuanya lu pake konser dimana-mana. Berapa ribu konser lu manggung. Selemenjak gue keluar. Oke. Ayo. Posan-posan. Tapi ini lagu-lagu yang dibawakan oleh Kotak. Dinyanyikan oleh Kotak. Itu memang ciptaan kamu atau ciptaan bareng-bareng? Ada yang ciptaan bareng-bareng. Ada yang ciptaan saya sendiri. Artinya bareng-bareng itu ya. Disitu terlibat ada Bang Pai. Ada Dewi. Ada saya. Ada juga Sela. Kalau Tantri Cua gak masuk hitungan. Mereka itu anak baru. Brother mohon maaf. Tapi ada bukti otentik gak? Bahwa brother yang menciptakan itu misalkan dari. Lu ada banyak. Gue teriak-teriak. Saya teriak-teriak begini. Bukan gak siapin bukti. Semua udah siap. Kan gue juga bukan orang. Tiba-tiba teriak. Terus nanti gimana. Malah gue curiga. Yang disana tuh kalian diem. Terus gue baru ngomong sedikit. Lu ngeblok gue. Gue curiga. Lu lagi nyiapin bukti apa? Menciptakan bukti. Gue juga gak tau. Jadi kamu di-block? Gitu. Di-block. Whatsapp? Ya ini buat netizen. Ya mumpung ada disini nih. Mumpung gue ada disini. Ini kan acaranya keren ya. Pagi-pagi ambar. Ya. Jadi gini. Buat kalian. Mengklarifikasi. Buat kalian netizen. Banyak yang bilang. Gue BU. BU tuh butuh duit. Hey. Gue tuh kerjaan gue juga ada. Gue juga punya band. The winner. My brother, man. Hey. Gue produser. Tapi jadinya jadi ngomong kesitu kan. Ya gak apa-apa. Bukan itu. Tetapi harga diri yang paling mahal. Dadernya banyak membantu. Membantu para orang-orang yang mempunyai karya loh. Yang mempunyai suara bagus. Betul. Dibantu dan keluar biaya dari beliaunya loh. Salah satunya jirayut juga. Aku salah satu. Bildang. Semuanya banyak. Ini sister juga. Banyak yang gue bantu. Aku dikasih lagu pun gak usah bayar sister. Kamu pake lagu aku. Nih. Itu satu. Itu tadi masalah yang lu bilang bewe ya netizen. Satu lagi. Lu gimmick biar balik dari kotak. Sumpah demi Tuhan Yesus. Gue gak ada berpikir buat balik. Gue pegang kalkulator aja. Banyakan kalkulator gue daripada lu. Oke. Jadi gak itu. Ini masalah harga diri. Oke. Itu yang paling penting. Ini kan baru satu pihak. Tapi kita juga membuka kesempatan. Pastinya untuk teman-teman kotak. Untuk datang kesini. Untuk mengklarifikasi. Kita juga memberikan hak jawab juga. Bagi teman-teman kotak. Boleh. Sangat boleh. Tapi kita mau kasih lihat. Ada satu artikel yang kita minta ke posan. Untuk klarifikasi. Dan juga tanggapi. Posan Tobing ancam gugat. Ke pengadilan. Jika kotak ogah bertemu. Ada komunikasi dengan manajemen kotak sekarang? Satu lagi ya. Manajemen kotak. Aldi. Kenapa lu juga ikut-ikutan unfollow gue? Aldi siapa? Aldi. Manajemennya kotak. Jadi gue mau cari kemana. Kalau gak gue teriak-teriak di medsos. Mereka gue gak tau dimana. Tinggalnya. Manajemennya gue gak tau lagi. Karena lu udah unfollow gue. Terus abis itu. Apa namanya. Personilnya juga sudah nge-block gue. Bahkan kerabat kotak. Astaga kerabat kotak. Yang bikin kerabat kotak tuh gue. Yang bikin best cam pertama gue. Admin kerabat kotak juga nge-block gue. Jadi gue ngapain kalau gak teriak-teriakan lagi. Biar lu denger. Lu block gue di Instagram. Oke gue bikin TikTok. Sebentar. Kalau masalah block dan unfollow itu kan satu hal yang biasa ya. Ada atau tidak ada masalah. Itu kan preferensi ya suka dan tidak suka. Tapi kan ini kan menutup hak. Maksudku gini. Maksudku bukan melalui media sosial. Tapi secara langsung. Apakah sudah menghubungi secara langsung. Entah itu telepon ke manajemen. Itu kan udah di-block saya. Di-block apa yang udah di-block. Oke gini. Waktu itu ya. Aduh. Saya sangat menghargai om. Ayah andanya Tantri ya. Tantri. Perjuangan lu gue sangat tau. Kayak gimana gue pas nemu lu di Cimone. Nganter bulak-balik. Sampai akhirnya hubungan emosional gue sama om itu sangat dekat. Om lagi sakit. Gue DM lu. Waktu belum lu block gue. Om gimana kabarnya deh. Sehat gak? Padahal gue sakit hati loh sama lu. Terus lu gak jawab. Lu cuma liat. Itu menambah catatan sakit hati gue ke lu Tantri. Lu. Lu jahat sama gue. Perjuangan lu. Gue sangat tau bagaimana. Ingat dulu lu di kos-kosan. Tinggal di kamar gue. Gue tinggal di. Gue tidur di kamar gue. Beralaskan karpet tipis. Lu di tempat tidur gue. Dan tiap hari seperti itu. Sakit sih sister. Kosan kita berharap semoga kamu dilembutkan hatinya. Dibukakan terus pintu hatinya. Dan dibukakan pintu rezekinya. Berlimpah dan bisa mendapatkan. Amin. Apa yang diinginkan. Sesuai dengan. Mungkin gini ya. Mungkin karena aku kan banyak di belakang layar ya. Gak siap menghadapi netizen yang julid-julid sama gue. Ini yang aku tau nih. Aku mungkin mewakili dari brother. Aku sebagai sahabatnya yang dari dulu. Brother nih orangnya selalu menjadi. Apa di depan. Kalau ada pampas tuh selalu. Kedua dia itu orangnya setia kawan. Pasang badan buat temen. Pasang badan buat temen. Kuasa Tobing kita minta kamu tarik nafas sebentar. So oke. Dengan hati yang tenang. Dari hati terdalam. Apa yang ingin disampaikan. Kepada teman-teman di kotak. Oke ya. Buat tantri. Saya lacuwa. Gue ngeblok. Lu ngeblok gue. Jujur gue sakit hati. Tapi gue masih membuka jalan. Untuk lu datang ke gue. Ketemu tanggung jawab. Sama apa yang lu lakukan ke gue 11 tahun. Ya. Tapi kalau gue udah buka jalan begini. Gue udah buka ruang. Buat kita ngobrol. Dan lu gak mau ketemu gue. Udah gue setting kita ketemu. Kalau gak bisa berarti ya udah terpaksa pengadilan yang bikin kita ketemu. Kita berharap. Semoga apapun itu hasilnya. Bisa membuat semua pihak tentunya bisa tentu semakin berlapak dada. Dan juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Termasuk bertemu titik tengahnya. Nanti diajak kita nanya. Biar happy. Main sama King Nasar di King Hurahura. King Hurahura. King Hurahura. King Hurahura. Pokoknya buat semuanya pemirsa TransTV. Jangan lupa. Bismillahirmanirrohim. Ada program terbaru. Namanya King Hurahura. Siap hari minggu hujan. Setanah dua siap.